Komisi 6DPRRI meminta Angkasa Pura II memperbaiki fasilitas pendukung dan sarana-prasarana, termasuk akses ke Bandara Terminal 3 Ultimate, karena masih banyak fasilitas sarana dan prasarana bandara yang belum layak untuk dioperasikan. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 6DPRRI, Eriko Sotarduga. Usai rapat dengan pendapat Komisi 6DPRRI bersama dengan Angkasa Pura II dan Deputi BUMN, Eriko menyatakan perampungan fasilitas bangunan dan interior Bandara Terminal 3 Ultimate masih belum sempurna. Eriko mengkhawatirkan ketidaksiapan fasilitas tersebut dapat berakibat fatal karena menyangkut nyawa para penumpang pesawat. Untuk itu, Eriko Sotarduga mengusulkan untuk membentuk panitia kerja dalam pembangunan Bandara Terminal 3 Ultimate Internasional yang terdiri dari Komisi 6 dan Komisi 5DPRRI dari sisi regulasinya. Ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Kami tentu mengusulkan dari foksi kita, dari PDI Perjuangan, bahwa ini sebaiknya dipanjakan. Bahkan sampai kepada audit tentu ada keamanan, kenyamanan, dan demikian biaya yang sedemikian besar keluarnya tentu juga harus hasilnya sepadan. Tadi kita melihat anggarannya 4,7 triliun, ini kan besar sekali untuk 400 ribu meter persegi. Sementara itu, anggota Komisi 6DPRRI, Hilmi, menyampaikan keluhan masyarakat terhadap fasilitas Terminal 3 Ultimate yang masih sangat kurang, khususnya koper di bagasi yang seringkali mengalami kerusakan, serta akses jalan menuju Terminal 3 yang masih berputar-putar. Bagasi yang banyak pecah, sehingga banyak penumpang dikira itu perbuatan dari Garuda, padahal itu kan pertanggung jawabannya di Angkasa Puraduah. Jadi kemarin tadi kita sudah sampaikan, sampai hari ini pun kita sudah mengingatkan, sampai hari ini pun masih ada banyak koper-koper yang pecah.